Aduh, gimana ini? Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa lagi dengan kita guys tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang couple cute kita. Siapa lagi kalau bukan kabar Lestin dan Bilar yang makin hari makin bikin kita penasaran. Apalagi semalam kehebohan terjadi saat tiba-tiba Rizky Bilar jatuh sakit dan membuat si dedek Lestin bersedih. Ya, saat dia akan membawakan acara menjadi host di acara Semarang Indusian. Nyatanya tubuh Rizky Bilar tak mengizinkan sehingga dia harus istirahat karena terlalu kecapean. Tentu saja dia tak melanjutkan acara di Semarang Indusian dan pulang terlebih dahulu. Ya, hal itulah yang menjadikan kita semua khawatir. Namun sang kakak Iyuderevan kemudian memberikan penjelasan kepada sekalian fan Lestin. Fan yang sudah menunggu-nunggu kabar Rizky Bilar terbaru. Alhamdulillah keadaan Rizky Bilar baik-baik saja. Hanya butuh istirahat atas perhatian dan doa teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Kata kakak Rizky Bilar. Yang mengucapkan terima kasih dan menjelaskan kondisi terbaru Rizky Bilar. Dan tentu saja beberapa menit yang lalu istirahat dari Yuderevanur Lahan, kakak Ipar Rizky Bilar juga mengunggah percakapan dari berbagai fan yang tentunya selalu mengiringi doa yang terbaik dan kesembuhan bagi Rizky Bilar. Yang mana kita tahu sebelumnya Rizky Bilar sakit dan tiba-tiba harus pulang saat akan menjadi host di acara Semarak Indosiar semalam. Teruntuk kakak Rizky Bilar cepat sembuh ya. Semoga lelahmu menjadilah tetap jaga kesehatan ya. Semoga semangat selalu untuk menggapai mimpi dan tujuan lakukan dengan tulus dari kita untuk kalian yang hanya bisa mendoakan dan terus berdoa jauh di mata dekat di hati sehat-sehat. Kesayangan kita semua. Rizky Bilar, Rizky Kejara, Yuderevanur Lahan dan Bobby Suarez. Ucapan tulus dari para fan mendoakan kesembuhan bagi Rizky Bilar. Sebelumnya saat kejadian kurang sehatnya Rizky Bilar beredar. Ya Nurhal sendiri sempat juga menuliskan di EGS-nya Semoga lelahmu menjadi berkah untuk semua QSD. Katanya ya guys ya semoga cepat sembuh Rizky Bilar tentunya. Ya di hari ini kabar membahagiakan itu datang bahwa Rizky Bilar ternyata sudah semakin membaik. Jadi dedik Lesti tentunya sudah tak menangis lagi. Tentunya si dedik sudah mulai berbahagia. Ya tau kabar kekasihnya yang mulai membaik tentunya. Ya kita selalu men-support mereka berdua dan Rizky Bilar yang kondisinya tentu semakin baik. Dan itu saja kabar terbaru tentang perkembangan kesehatan Rizky Bilar di hari ini. Jadi bagi yang masih mengkhawatirkan kalian tak usah khawatir. Karena kabar terbaru Rizky Bilar kondisinya sudah mulai terbaik. Yang terpenting kita mendoakan bagi keberkahan rezeki mereka berdua dan segera menghalalkan hubungannya. Tentu juga semoga kalian yang nonton dan selalu support channel kita ini selalu diberikan keberkahan, rezeki, usia dan tentunya juga kesehatan. Dan ambillah hikmah dan pelajaran dari Rizky Bilar untuk selalu jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup makan yang teratur. Dan tentunya selalu jaga jarak di tengah pandemi yang masih mewabah di negeri kita ini. Itu saja selamat beraktifitas. Semoga kebaikan dan berkeberkahan selalu untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton.